Para siswa, berikutnya soal nomor 271 ya. Karton berbentuk juring akan dilengkungkan menjadi kerucut tanpa alas. Ukurannya juring ini berjari-jari 20 cm, sudut pusatnya 120 derajat. Setelah menjadi kerucut seperti ini, kerucutnya berlubang tanpa alas. Nah, ditanya berapa jari-jari kerucut, tinggi kerucut, dan volumenya. Jadi anak-anak, jari-jari juringnya 20 cm, R besar, tapi setelah jadi kerucut, R kecil itu jari-jari lingkaran alas. Nah, yang tadinya 20 cm jari-jari dari juring, itu sekarang menjadi apotemanya kerucut. Jadi jika juring dilengkungkan, maka membentuk kerucut, satu panjang busur juring AB, ini sama dengan keliling alas lingkaran kerucut. Begitu, nanti kita hitung angkanya nanti. Terus yang tadinya jari-jari dari juring menjadi apotema kerucut. Maka, nah kita hitung yang satu ya. Saya hitung jari-jarinya dengan rumpus yang satu ini. Panjang busur juring lingkaran itu adalah alpha per 360 derajat, kali keliling lingkaran. Alpha per 360 derajat, kali keliling lingkaran. R-nya R besar ya. Itu sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. 2P R, R-nya R kecil. Maka alpha per 360 itu sepertiga, kali R dibagi 2P ini, 2P-nya ciparat. Sama R kecil, jadi R kecilnya ketemu 20 per 3 cm. Nah, maka jari-jari lingkaran alas kerucutnya adalah 6,2 per 3 cm. Nah, bagaimana jari tingginya? Tingginya kita hitung pakai Pitagoras. T kuadrat tambah R kuadrat. Sama dengan S kuadrat. Begitu. Maka dihitung ketemu T kuadrat ditambah R-nya barusan, R ini 6,2 per 3 kuadrat. Sama dengan 20 kuadrat. Maka T-nya dihitung ketemu T kuadrat sama dengan 3200 per 9 cm. Tinggi kerucut 18,87 cm. Pertanyaan berikutnya, volume kerucut. volume kerucutnya ialah 1 per 3 PR kuadrat kali T. Jadi, 1 per 3 kali P, 3,14 kali R kuadrat. Tadi R-nya sudah dicari, ketemu 6,67 atau 6,2 per 3. 3 kuadrat kali T tingginya 18,87. Setelah dihitung ketemu, 878,6 cm kubik. kekuatan. selamat menikmati